Ini ada Gilang Dirga yang memang katanya sang istri Disti ini sudah hamil 8 minggu. Mungkin cerita mereka juga akan seperti cerita pasangan yang berikut ini kebahagiaannya seperti apa. Langsung saja ini untuk Anda. Tak perlu waktu lama bagi pembawa acara Gilang Dirga untuk menjadi calon ayah. Sejak menikahi Adi Stiversa pada tanggal 18 September lalu, kini sang istri yang akrab di Sapa Adi itu sudah hamil 8 minggu. Tak pelah kebahagiaan tak terhingga langsung muarnai kehidupan pasangan ini. Alhamdulillah hari ini kita pemotretan itu kabar bahagianya. Dan kabar bahagia lainnya adalah insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita akan dipercayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ini kalau jarang sholat tuh begini tuh. Kalau di sinetron hidayah mah gue bisa kena azab nih ya Allah maaf. Allah subhanahu wa ta'ala untuk menimang cucu. Hah? Kok cucu? Iya. Karena kamu anak aku. Oh iya benar. Udah 8 minggu kata dokternya. Nggak nyangka, nggak nyangka banget karena tidak ada perubahan yang terjadi dari Adi sebaik dari bentuk fisik maupun juga... Belum mungkin. Iya mungkin belum sih. Baru 8 minggu juga. Momen hamil muda masih lancar dilewati Adis tanpa gangguan berarti. Bahkan tak seperti kebanyakan orang, Adis juga tak merasa dirinya mengidam dan meminta hal yang macam-macam. Mual-mual alhamdulillah enggak, ngidam juga belum. Karena nggak bisa ngebedain ngidam sama BM. Dari dulu soalnya emang BM anaknya ya. Jadi alhamdulillah sih kalau misalnya ngidam pun enggak, belum mungkin ya. Belum mungkin. Tapi dia sih pengen ditemenin mulu aja. Kerenki. Iya setiap kayak gilang pergi nih padahal cuma misalnya kan kamar di atas. Terus dia ke bawah aku terus kayak, kamu kemana? Oh cuma ngambil minum apa segala macam gitu-gitu suka kayak nggak mau ditinggal gitu. Untuk cebong bayi yang pertama, bayi gilang maupun Adis pasrah tak mau berharap banyak soal jenis kelamin anak mereka kelar. Terpenting buat keduanya, anak mereka nantinya sehat. Untuk itu, sedini mungkin gilang kini merasa wajib menjaga dan mengingatkan istri agar mematuhi anjuran dokter karena tak ingin mengalami yang membuat risiko pada bayi nantinya. Di anak pertama ini kita tidak mengharapkan jenis kelamin apa-apa, yang penting dia sehat gitu aja. Betul. Karena aku juga udah mesen ke gilang nggak mau diperlakukan berlebihan, nggak mau dibawelin gitu. Kita ngegiring aja, dia mau mental kemana nggak apa-apa. Tapi kalau udah hampir ngelewatin jalurnya ya kita pinggirin lagi gitu aja. Kira-kira begitu analoginya. Ya intinya adalah kita tetap konsultasi ke dokter. Aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Karena takutnya membahayakan janin dan juga ibu sendiri kan. Jadi kita tetap ini kok hati-hati gitu. Kalaupun mau melakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan, kita tetap konsultasikan. Dan Alhamdulillah kemarin dokternya juga memberikan nomor telepon, jadi kita bisa langsung konsultasi ke dokternya. Dan kakak sepupu kita juga udah ngingetin kalau hamil tuh bukan lagi sakit, jadi jangan dibawa susah, dinikmatin aja. Tak pelah kebahagiaan tak terhingga langsung mewarnai kehidupan pasangan ini. Ya Alhamdulillah hari ini kita pemotretan itu kabar bahagiannya. Dan kabar bahagia lainnya adalah insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kita akan dipercayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ini kalau jarang sholat tuh begini tuh, kalau di sinetron hidayah mah gue bisa kena azab nih, ya Allah maaf. Allah subhanahu wa ta'ala untuk menimang cucu. Hah? Kok cucu? Ya, karena kamu anak aku. Oh iya benar. Udah delapan minggu kata dokternya. Tidak nyangka, tidak nyangka banget karena tidak ada perubahan yang terjadi dari Adis, baik dari bentuk fisik maupun juga... Belum mungkin. Ya mungkin belum sih, baru delapan minggu juga. Momen hamil muda masih lancar dilewati Adis tanpa gangguan berarti. Bahkan tak seperti kebanyakan orang, Adis juga tak merasa dirinya mengidam dan meminta hal yang macam-macam. Mual-mual, Alhamdulillah, enggak, ngidam juga belum, karena enggak bisa ngebedain ngidam sama BM. Dari dulu soalnya emang BM anaknya, ya Allah. Jadi Alhamdulillah sih kalau misalnya ngidam pun enggak, belum mungkin ya, belum mungkin. Tapi dia sih pengen ditemenin mulu aja, kerenki. Iya, setiap kayak gilang pergi nih, padahal cuma misalnya kan kamar di atas. Terus dia ke bawah, aku terus kayak, kok mau kemana? Oh, cuma ngambil minum apa segala macam gitu-gitu, suka kayak enggak mau ditinggal gitu. Untuk jebong bayi yang pertama, bayi gilang maupun Adis pasrah tak mau berharap banyak soal jenis kelamin anak mereka kelak. Terpenting buat keduanya, anak mereka nantinya sehat. Untuk itu, sedini mungkin gilang kini merasa wajib menjaga dan mengingatkan istri agar mematuhi anjuran dokter karena tak ingin mengalami yang membuat risiko pada bayi nantinya. Di anak pertama ini, kita tidak mengharapkan jenis kelamin apa-apa, yang penting dia sehat gitu aja. Betul. Karena aku juga udah mesen ke gilang, enggak mau diperlakukan berlebihan, enggak mau dibawelin gitu. Kita ngegiring aja, dia mau mental kemana enggak apa-apa, tapi kalau udah hampir ngelewatin jalurnya, ya kita pinggirin lagi gitu aja. Kira-kira begitu analoginya. Ya, intinya adalah kita tetap konsultasi ke dokter. Aktivitas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, karena takutnya membahayakan janin dan juga ibu sendiri kan. Jadi, kita tetap ini kok hati-hati gitu. Kalaupun mau melakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan, kita tetap konsultasikan. Dan Alhamdulillah kemarin dokternya juga memberikan nomor telepon, jadi kita bisa langsung konsultasi ke dokternya. Dan kakak sepupu, kita juga udah ngingetin kalau hamil tuh bukan lagi sakit, jadi jangan dibawa susah, dinikmatin aja. Cucu ya pasangan ini ya pemirsa yang tadi gilang-bilang, iya menantikan cucu. Oh, karena kamu kan anak aku. Oh, anaknya, kirain istrinya. Enggak, ini maksudnya adalah kalau anak itu adalah unconditional love gitu ya. Kayaknya cintanya tidak pernah habis. Ih, keren banget. Kita mendoakan semoga kehamilannya lancar, tidak ada halangan. Dan nanti kita mau mendengar lagi cerita-cerita yang kira-kira ada hidam apa sih? Kan kalau sekarang ini belum, ya. Baiklah, pemisah, terima kasih banyak sudah menyaksikan Instagram pagi hari ini. Dan terus saksikan insert, ada insert update nanti jam 11, terus juga akan ada insert siang jam 1, siang. Dan juga insert pagi setiap harian dari Senin sampai hari Minggu, jam setengah 7 sampai jam setengah 8. Waktunya Indonesia bagian barat hanya di TransTV, milik kita bersama. Selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!